Tapi, percaya deh, ketika kita melakukannya sama seperti kita melakukan untuk Tuhan, maka ada begitu banyak berkat yang teman-teman bisa rasakan setiap harinya. Halo, nama gue Rian. Saat ini gue bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang konsultan pajak. Sebagai konsultan pajak, gue dapat banyak ilmu baru, banyak pandangan baru, terus kemudian bisa bertemu banyak klien yang baru yang tentu mengasihkan ya, saling bertukar pikiran dengan banyak orang. Terus dukanya adalah kalau kerja tuh biasanya bisa sampai malam banget sebagai konsultan gitu. Dan kita harus berusaha men-service klien dengan baik agar mereka tuh puas sama kinerja kita. Pegangan hidup gue pada saat gue bekerja, terutama pada saat di konsultan ini, satu peristiwa gue sempat mengalami satu cobaan yang terkait dengan pekerjaannya. Dan disitu Tuhan kayak bilang, kalau dia buka pintu, maka gue mau dijatuhkan seperti apapun, pasti pintu itu akan terbuka. Tapi kalau misalkan dia tutup pintu itu, gue mau sekeras apapun untuk membuka pintu itu, gue akan bisa. Dan sekarang gue lagi jadi lebih menyerahkan segalanya sama Tuhan. Jadi kalau misalkan lagi ada contohnya, contoh simpel itu kayak, gue udah fight nih untuk satu proyek yang gue impikan banget gitu. Tapi ketika Tuhan gak berkenan untuk proyek itu, ya sekeras apapun usaha gue gak akan bisa proyek itu. Tapi ketika gue mengupayakan bagian gue dan menyerahkan sisanya kepada Tuhan, proyek itu ya datang gitu aja. Gue berpesan buat teman-teman yang lagi dengerin konten ini, untuk kita selalu bersemangat dalam mekerja, karena apapun yang kita lakukan, mungkin di tempat kerjaan lagi begitu banyak masalah, tapi percaya deh, ketika kita melakukannya sama seperti kita melakukan untuk Tuhan, maka ada begitu banyak berkat yang teman-teman bisa rasakan setiap harinya. Terus kemudian bagaimana dalam bekerja kita harus menjadi jujur, karena kita harus menganggap bahwa pekerjaan kita itu adalah bagian dari pelayanan kita, dan yang kita layani bukan cuma sekedar bos kita, bukan cuma sekedar layan kita, tapi yang kita layani adalah Tuhan. Dan Tuhan melihat apapun yang kita lakukan gitu. Jadi kalau kita berbuat tidak jujur, simpel kayak gini deh, ketika kita mau menyenangkan orang yang kita sayang, yang kita cintai, kita akan melakukan begitu banyak cara. Terus kemudian kalau kita menyakiti hati orang yang kita sayangi, itu akan sakit banget buat kita. Jadi ketika kita berlaku tidak jujur, itu sama kayak kita menyakiti orang yang kita cintai, yaitu Yesus itu sendiri. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.